12 gol berhasil dijaringkan Vietnam U23 dalam dua laga grup B Produktivitas itu harus menjadi perhatian Indra Safri dan pasukannya saat bentrok di Rizal Memorial Stadium nanti malam yang akan disirankan langsung oleh RGTI pukul 19.00 Jika Vietnam unggul dalam hal produktivitas gimnas Indonesia U23 sebaliknya Evan Dimas Darmono DKK tercatat sebagai satu-satunya tim yang belum kebobolan Lini pertahanan Garuda Muda, julukan timnas U23, serbukti sangat solid saat menahan keburan Thailand dan Singapura Namun saat menghadapi Vietnam yang memiliki agresivitas tinggi sangat bereskan bagi timnas jika menjalankan strategi bertahan Indra Safri pun mengisaratkan pasukannya untuk melalui perang terbuka dengan Vietnam Pemain yang punya kecepatan bisa menjadi solusi praktis buat Indra, misalnya Witan Sulaiman Gelandang serang, jebolan DPL Peragunen itu punya kemampuan level dan kecepatan yang bisa mendukung skema serangan cepat Garuda Muda Tapi siapapun yang saya pilih, 20 pemain yang kami bawa adalah yang terbaik kata Indra Duel melawan Vietnam sangat menentukan bagi timnas untuk meraih tiket ke semifinal Jika bisa melewati hadangan Vietnam kan lolos ke fase berikutnya sangat terbuka Sebab setelah melawan Vietnam, Evan Dimas DKK hanya meladeni Brunei dan Laos Indra pun menyadari bahwa Vietnam adalah lawan paling berat dari sisa 3 tim yang dihadapi di fase grup Dia juga siap kalau harus melakukan rotasi Bagaimana itu? Nanti kami akan melihat Tapi kami akan memainkan pemain yang paling siap dan juga melihat rekomendasi dokter Gujar Indra setelah latihan tadi malam Sementara itu Vietnam memilih latihan tertutup Mereka tiba di Riesel Memorial Stadium sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Persis setelah latihan Garuda Muda berakhir Begitu tiba, ofisial Vietnam meminta media menjauh dari tempat latihan Bahkan media dari Vietnam dilarang meliput sisi latihan tadi malam Menurut bocoran dari media Vietnam Pelatih Vietnam, Park Hang Siu hanya berlatih dengan tujuh pemain pada Jumat lalu Mereka ada anak amunisi yang belum pernah diturunkan pada dua laga awal grup B Sisanya diminta beristirahat di hotel dan baru berlatih tadi malam Untuk persiapan melawan Indonesia Park Hang Siu mengakui dua hari kesempatan rehat menjadi momen krusial untuk membuat timnya lebih solid Kami akan menggunakan 11 pemain terbaik yang kami miliki melawan Indonesia Gujar Pelatih Vietnam Raja 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 Terima kasih.